Anda kembali menyaksikannya Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Berawal dari kegemarannya menumpahkan isi hati dan pikiran lewat blog, menulis kini sudah menjadi kebutuhan sekaligus profesi seorang Rahmi Aziza. Namanya kian melambung setelah tulisan dan komiknya yang berjudul Ma'iritz dilamar oleh penerbit. Baginya, menulis adalah mengabadikan kehidupan yang nilainya jauh lebih berharga dari sekedar materi ataupun royalti. Dan berikut kita akan simak kisah selengkapnya dalam segmen kami, Lembayo. Kalau dunia tulis-menulis bagi saya dunia yang menyenangkan ya. Karena sebagai perempuan yang katanya kita harus mengeluarkan satu hari itu berapa? 20 ribu kata atau berapa kata gitu ya katanya. Karena perempuan kan memang cara pelepas stressnya seperti itu. Jadi dengan cara menulis, saya mengeluarkan sekian puluh ribu kata yang memang harus dikeluarkan. Jadi menyenangkan banget. Kalau ngomongin masalah jumlah, saya nggak bisa ngomong masih kurang atau nggaknya ya. Tapi sebenarnya banyak orang yang pengen menulis, tapi nggak tahu bagaimana cara saya untuk memulainya. Untuk jadi penulis seperti apa nih. Dan mungkin juga banyak yang belum mengenali profesi menulis, dan banyak yang belum tahu emang keuntungannya jadi penulis itu apa sih. Kayak gitu. Kalau menurut saya sih mulai dengan menulis hal-hal yang ringan ya. Kita nggak usah punya ekspektasi yang tinggi-tinggi, tulisanku harus bagus, harus sastra banget, biar orang itu bacanya bisa kayak gimana gitu. Nggak perlu seperti itu. Latihan itu mulai dari hal-hal kecil, menulis keseharian, bisa dengan cara menulis blog dulu. Asiknya itu, kalau saya memulai nulis itu dari nulis blog ya. Jadi enaknya itu kita bisa menuangkan apa yang ada di pikiran. Terus misalnya kita tadi habis ngeliat apa di jalan, rasanya pengen cerita gitu ya. Tapi kok di rumah nggak ada yang bisa diajak cerita, eh suami kok udah berangkat kerja. Nggak sabar, pengen ngeluarin, enak ditulis kayak gitu. Menulis bagi saya dulunya hobi ya awal-awalnya. Tapi kalau sekarang emang udah jadi kebutuhan dan sudah jadi profesi juga. Saya menghususkan ke wanita sebenarnya yang ini aja sih, yang lebih mudah bagi saya. Yang dunianya deket gitu loh, yang lebih mudah dijangkau seperti itu. Jadi saya lebih enak kalau kita mengulas yang seputar perempuan aja gitu. Jadi kita nggak perlu pusing cari bahannya, nggak perlu pusing cari ide, seperti itu. Kalau untuk komunitas, kita memang komunitasnya, saya punya komunitas blogger ya. Yang Semarang dan sekitarnya itu khusus untuk perempuan. Itu karena, apa ya, karena ada keasikan gitu ya. Kalau cerita, kalau ngumpul bareng-bareng sama cewek-cewek doang, kayak gitu kan. Lagian kan udah ada komunitas yang campur waktu itu ya, perempuan sama laki-laki. Sekarang kita buat yuk yang khusus perempuan. Mungkin ada perempuan-perempuan yang lebih senang kalau kita ngumpulnya tulis perempuan aja. Terus ada tema-tema yang lebih asik diobrolin hanya sama perempuan aja, kayak gitu. Menulis dari sudut pandang laki-laki dan dari sudut pandang perempuan itu, masing-masing ada ciri khasnya gitu loh. Karena saya perempuan, saya lebih suka ngambil dari sudut pandang saya aja, dari sudut pandang perempuan. Polo pikirnya perempuan sama laki-laki kan beda gitu ya, jadi pasti hasilnya akan beda, kayak gitu. Kerasa lah gitu, ini yang nulis laki-laki, yang nulis perempuan biasanya sih terbaca. Kalau saya lebih suka keseharian ya, terutama kalau yang di cerita saya yang emak irits, itu keseharian banget sebagai emak-emak. Ide bisa dapet dari mana aja, misalnya saya belanja ke pasar, dengerin obrolan pembeli sama penjual, mereka saling tawar-menawar. Kadang-kadang ada sesuatu yang lucu gitu ya, lucu juga ya, mereka unik juga yaudah. Pulang cepet-cepet deh ditulis, kayak gitu. Atau mungkin dari status teman-teman ya, kan macam-macam tuh statusnya. Ada yang mengeluhkan harga naik lah mungkin, ada yang cerita waktu dia beli barang keblondro lah. Ini menarik juga nih buat dijadiin cerita, buat dijadiin komik, bagus juga nih. Jadilah komik mairits gitu. Tantangannya tuh waktu ya, waktu menulisnya gitu. Karena kita memang kewajiban utama tetap peran kita sebagai ibu rumah tangga. Kita ngurus anak-anak itu harus yang paling utama memang. Jadi ya kesulitannya seperti itu, kalau misalnya pas anak-anak semua di rumah, mau nulis jadi nggak konsentrasi. Kadang-kadang anak-anak juga protes, mama kok nulis terus, mama kok kerja terus, mau main-main, ya gitu. Terus kalau mau nulis pas anak tidur kok kitanya juga ngantuk gitu ya. Tapi ya harus diluang-luangin lah waktunya gitu deh. Gimana pinter-pinternya kita ngatur gitu lah. Kalau keprihatinan sebenarnya nggak cuma penulis wanita ya. Penulis secara umum aja deh. Kalau penulis secara umum aja, keprihatinannya banyak penulis yang mungkin ngerasain royalti yang sedikit kayak gitu ya. Terus sekarang orang-orang lebih suka membaca yang gratis-gratis gitu. Sekarang kan banyak web yang novel-novel yang web kayak gitu yang gratis. Jadi buku-buku kurang laku. Cuma buku-buku tertentu aja yang udah banyak fansnya ya mungkin masih tetep laku ya yang udah penulis terkenal. Tapi sebenarnya hal itu juga nggak lantas jadi keprihatinan. Terus kita langsung aduh sedih. Terus gimana ya terpuruk. Harusnya kita jadikan itu sebuah tantangan dan sebuah peluang baru. Gimana nih caranya kita menghadapi era yang sekarang ini. Era di mana sekarang semuanya udah ke web ya. Komik-komik udah ada di web novel, orang bisa baca gratis atau bisa baca murah seperti itu. Kita tantangannya seperti apa biar bisa masuk ke sana gitu. Bertahan pada model lama ya. Selalu nulis buku, cetak, jual. Kita harus mengikuti, mengikuti perkembangan zaman seperti itulah. Karena yang pertama saya mencintai dunia tulis-menulis. Kedua, itu juga yang paling mungkin saya lakukan untuk berkreasi. Karena menurut saya, gini ya, perempuan apapun perannya, kita harus berkarya. Kayak saya, ibu rumah tangga, saya harus punya karya seperti itulah. Berkarya nggak cuma menulis ya. Orang yang pintar masak mungkin bisa memasak. Orang yang mungkin pintar menjahit bisa menjahit. Tapi perempuan itu harus berkarya apapun perannya. Terutama untuk generasi-generasi yang sekarang ya. Kayaknya anak-anak yang sekarang itu lebih suka menonton daripada membaca. Jadi membaca itu sepintas, pengennya cepat itu juga termasuk anak saya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya baca, pengennya itu, aduh mana nih jawabannya nih, mana mah jawabannya. Seperti itu. Jadi memang saya juga harus melatih anak saya, harus nggak boleh kebanyakan nonton, harus imbang dengan membaca supaya nggak malas membaca itu gitu loh. Karena menurut saya kayak jadi generasi yang pengennya selalu pengen cepat gitu loh. Pengennya instan, pengennya saya dapat sesuatu langsung gitu loh. Nggak mau bersusah-susah dengan membaca. Kayak gitu sih. Saya Rahmi Aziza, penulis dan juga blogger. Bagi saya, menulis adalah mengabadikan kehidupan yang nilainya jauh lebih berharga dari sekedar materi ataupun royalti. Sampai jumpa di video selanjutnya.